Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di Plains Hore, dan seperti biasa, tiap hari Selasa, waktunya gue buat balik lagi, ajak kalian keliling buat ngeliat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan hari ini gue excited banget guys, karena gue mau kasih liat ke kalian, salah satu hotel yang pernah jadi destinasi anniversary gue bareng istri gue. Dan hotel ini spesial banget, karena lokasinya juga ada di dalam kebun binatang. So, penasaran kayak gimana? Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Traveloka itu sekarang bukan cuma aplikasi buat booking tiket pesawat, atau booking hotel aja guys. Tapi, sekarang Traveloka itu udah jadi lifestyle super app, dimana kalian bisa ngelakuin banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Lebih mudah nikmati segisnya dengan aplikasi Traveloka, teman hidup andalan buat nikmatin hidup. Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka, dengan berbagai fitur yang bisa mengudahkan rencana staycation dan traveling kamu. Mulai dari banyak per check-in, sampai easy to schedule. Gak cuman buat booking hotel, atau penuhi kebutuhan traveling lainnya. Semua kebutuhan gaya hidup, mulai dari kuliner, kesehatan hingga finansial, bisa kalian temukan di dalam aplikasi Traveloka. So, langsung aja engineer staycation bareng Traveloka, your lifestyle super app. Teman hidup untuk staycation! Halo semuanya! Hari ini gue seneng banget, karena gue mau ajak kalian tour di akomodasi yang unik banget guys. Karena lokasinya yang ada di dalam kemudian binatang Bali Zoo. Jadi kalo kalian stay disini, otomatis kalian juga bakal dapet free akses ke Bali Zoo nya gratis! Wow lumayan banget kan? Tapi gak cuman itu aja, masih banyak benefit lain yang gue bakal kasih liat ke kalian nanti. Sekarang gue mau cekin dulu! Area lobby nya tuh gak terlalu besar guys, karena walaupun sang tuh ini luasnya 2,5 hektare, tapi disini hanya ada 26 suites dan 12 villa aja. Gak banyak kan? Nah sekarang gue udah selesai cekin, dan gue mau ajak kalian buat ngeliat villanya dulu. Karena jaraknya yang lumayan jauh dari lobby, jadi kalian bakal dianterin naik bagi kayak gini. Disini kontur tanahnya juga naik turun guys. Gue dapet di villa nomor 9, dan ini yang tipe 1 bedroom Riverside Clothilla. Wow! Begitu masuk ke dalam sini, gue langsung salvok sama material yang dipake buat ngebangun villa ini guys. Coba liat deh dindingnya. Semua dinding yang dipake buat ngebangun villa ini tuh pake material batu alam kayak gini guys. So pastinya ini cakep banget, dan sense of nature nya tuh bener-bener kerasa banget ya. Nah begitu masuk, di depan sini tuh langsung ada satu meja yang panjang banget. Dan mungkin ini pas banget kalo dipake buat meja kerja ya. Tapi di ujung sini, itu ada beberapa aminitis yang bisa kalian minum. Ada dua botol air mineral, ada pemanas air, dan juga beberapa minuman yang bisa kalian buat sendiri. Kopi, teh, gula, creamer, brown sugar, dan segala macem. Nah meja panjang yang tadi, itu jadi satu dan terintegrasi dengan bednya guys. Karena ini villawan bedroom, jadi bedroomnya cuma satu ini aja ya guys. Tapi di sini bener-bener super spacey, dan bednya ukurannya udah king size. Jadi pastinya gede banget. Di atasnya juga ada empat bantal, dan ada satu handuk yang dibentuk mirip gajah gitu ya. Di depan bednya di sini juga ada satu couch yang lumayan panjang, mungkin bisa dipake buat duduk-duduk. Buat ngeliat ke view yang ada di depannya, nanti gue bakal kasih liat ke kalian. Nah pastinya di samping bed, di sini ada satu TV yang lumayan gede. Dan ini udah smart TV guys, jadi di sini kalian bisa nonton YouTube, bisa kalian pake buat screen mirroring dan segala macem. Jadi pastinya kalian gak bakal bosen dan udah fully entertained di sini guys. Di samping kanan kiri bednya, di situ ada bedside table, dan di atasnya juga ada beberapa amenities. Kayak yang di sebelah sini, udah disiapin dua buah masker dan satu botol hand sanitizer, buat kalian supaya stay hygiene dan clean pas kalian stay di sini. Dan terakhir di pojok ruangan, di situ ada satu sofa lagi dengan dua bantalan, yang bisa kalian pake buat duduk-duduk di ujung ruangan. Nah selain gue salvok sama material yang dipake buat ngebangun dinding villa ini, gue juga amaze sama kuda-kuda yang dipake buat ngebangun atasnya guys. Kalian coba liat deh bagian plafonnya. Dan menurut gue ini keren banget, karena di atasnya tuh bener-bener full dari kayu. Selain itu, di bagian sudut-sudutnya itu udah dipasangin lighting yang pastinya jadi makin cakep. Nah di sebelahnya TV, di sini ada satu sliding door yang kalo kalian buka, pastinya ini ke arah ke kamar mandi guys. Nah yang keren dari villa ini adalah kamar mandinya itu luas banget. Bahkan luas kamar mandinya ini gak kalah sama master bedroom yang tadi gue kasih liat ke kalian. Di sebelah kiri di sini ada satu make up table, ada satu meja rias yang bisa kalian pake kalo misalkan kalian mau dandan. Dan di sebelah kanannya di sini ada satu walking closet yang udah lengkap banget. Jadi kalo misalkan kalian mau gantung pakaian, di sini juga ada banyak banget gantungan. Di situ juga ada dua buah bathroom, ada dua handuk, safety deposit box, dan kalo kalian buka drawer yang ada di sebelah sini, di situ ada hairdryernya guys. Nah masuk lagi ke dalam, kita udah sampai ke areal main bathroomnya. Dan ruangan ini bener-bener gede banget, apalagi di ruangan ini tuh banyak banget cermin. Sedangkan di tengah ruangan, di situ ada satu bathtub, yang ukurannya menurut gue gede banget ya. Batapnya ini kayaknya dari terasso dan bener-bener patent gitu guys. Gokil, pastinya kalian bakal puas lah berendam di situ. Nah di sebelahnya di sini ada areal wash table. Nah selain itu di bagian atasnya juga ada banyak banget amenities, ada dua wash lab, dua gelas, dan dua botol air mineral buat berkumur. Nah terus di bagian paling ujung dari kamar mandi ini, ada dua pintu dari kaca yang identik dan kembar banget guys. Pastinya ini adalah menuju ke showroom dan juga ke toiletnya. Tapi gue suka banget sama areal shower room dan toiletnya ini, karena kalau siang kayak gini, arealnya itu terang banget, di bagian atasnya itu ada skylightnya guys. Jadi kalau misalkan cahaya matahari, itu bisa langsung masuk ke dalam ruangannya. Jadi pastinya kalau siang gini gak perlu nyalain lampu. Cakep banget ya. Nah sekarang gue pengen ajak kalian buat ke areal belakang, ngelihat private plunge poolnya. Gokil, cakep banget men. Jadi ini adalah areal belakang villanya, dan menurut gue ini luas banget, spacey banget, karena luas villanya itu 300 meter persegi. Karena kalian stay di villa, jadi kalian punya satu private plunge pool kayak gini, yang bisa kalian pakai private. Di areal sekeliling poolnya, itu ada areal dari pool deck kayak gini. Apalagi di sebelah sini itu ada dua sunbed, buat kalian duduk-duduk berjemur, siang-siang baca buku, di pinggir kolam pastinya enak banget ya. Kalau misalkan kalian hujan, terus kalian males buat berenang, kalian bisa duduk-duduk di balai yang ada di sebelah sini. Di situ juga ada dua kursi dan satu coffee table, buat kalian ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh cantik, pastinya enak banget. Kalau gue jalan ke areal ujung sini, dari sini kalian viewnya epic banget, karena bisa langsung ngelihat ke arah sungai yang besar ada di sebelah situ guys. Karena ini adalah villa yang tipe riverside ya. Jadi sepanjang hari, selama kalian stay di villa ini, kalian bisa langsung ngedengerin gemericik suara air sungai, yang pastinya bakal bikin kalian jadi makin relax, makin chill ya kan. Oke guys, barusan gue udah selesai buat ajak kalian muter-muter di areal villanya, dan sekarang gue pengen ajak kalian buat ngelihat properti paling baru dari Sangto, yaitu areal switch-nya. Let's go! Buat kelidung switch-nya, kita mesti balik lagi ke area lobby, dan gue dianterin naik bagi lagi. Di sini ada empat tipe switch, dan sekarang gue mau ajak kalian ngelihat tipe switch yang paling luas di sini, namanya panoramic switch. Lokasinya ada di lantai tiga, dan kalau di sini, setiap kamar yang udah dibersihin, bakal disegel kayak gini guys. Oke guys, sekarang ini gue udah ada di suite yang tipe panoramic, dan suite ini itu unik banget, karena dari 26 suite yang ada di sini, tipe panoramic ini cuma ada dua aja, so pastinya eksklusif banget ya. Selain itu, tipe suite yang ini adalah salah satu yang paling luas, dengan luas kamar 67,5 meter persegi. Nah, gue gak bakal jelasin terlalu detail, karena kurang lebih isinya masih sama kayak di villa yang tadi ya. Di sini juga ada wardrobe, ada dining table di sebelah situ, coffee table di tengah ruangan. Tapi di sini menurut gue sofa bed-nya pastinya lebih nyaman, karena ukurannya lebih besar, karena di situ gak cuma bisa dipake buat duduk aja, tapi kalian bener-bener besar bahan guys. Selain itu juga drinks corner-nya di sini gue suka banget, karena jadi satu set sama TV-nya. Ada satu kursi lagi di ujung ruangan di sebelah situ. Selain itu, di sini AC-nya itu bukan pake AC central, tapi pake dua AC split ya guys. Karena AC-nya ada dua, jadi di sini dinginnya itu cepet banget, walaupun ubud panas, tapi gue udah nyalain sebentar aja, ruangannya langsung dingin. Nah, sedangkan bed-nya di sini ada di ujung ruangan, ukurannya gede banget. Dan salah satu yang jadi pembeda dari suite ini adalah kamar mandinya. Ini gue kasih liat ya. Jadi kamar mandinya masuklah pintu yang sebelah sini. Begitu masuk, di tengah ruangan langsung ada dua buah wastafel, dengan cermin yang menurut gue lucu banget ya bentukannya lingkaran. Sedangkan untuk toiletnya ada di pintu yang sebelah sini guys. Tuh. Sedangkan kalau kalian buka di pintu yang satunya, ini adalah areal bathtub-nya. Nah, asal kalian tahu ya, semua suite dan villa yang ada di santu ini, semua ada bathtub-nya. Meskipun kalian stay di tipe suite yang paling biasa sekalipun, di situ juga ada bathtub-nya guys. Nah, kamar mandinya kalau kelihatannya tuh kayak gelap banget. Tapi, di sampingnya bathtub, di situ ada roller blinds yang bisa kalian buka. Cahaya mataharinya tuh bakalan langsung masuk ke dalam kamar mandi, dan kamar mandinya bakalan jadi terang banget. Selain itu juga view-nya jadi kece banget guys. Karena dari sini kalian bisa berendam sambil ngelihat ke arah luar. Sekarang gue mau kasih liat ke kalian kenapa switch yang ini tuh dinamain panoramik. switch ini tuh dinamain panoramik karena semua sisi dari pintu yang ada di kamar ini tuh bisa dibuka guys. Total di sini tuh ada tiga balkon, yang masing-masing view-nya tuh beda. Nih gue kasih liat ya, balkon yang pertama yang persis ada di depan bed, di sini kalau kalian buka, view-nya itu bakal langsung ke arah pura yang ada di bawah situ. Dan ini masih ada di arealnya Santo, dan mod gue ini cakep banget ya. Dan kalau kalian ngelihat agak jauhan ke arah situ, kalian bisa ngelihat langsung ke komplek villa-villa lain yang ada di seberangnya. Nah pastinya kalau malem, lampu-lampunya juga bakal nyala dan bakalan lebih cakep. Nah sekarang gue kasih liat ke kalian balkon yang kedua. Kalau kalian buka di samping kanannya bed, di sini ada satu balkon lagi yang bisa kalian buka. Dan di sini juga masih nyambung ke balkon yang sama. Jadi balkon yang pertama sama yang kedua tadi itu nyambung guys, bentuknya kayak letter L. Tapi di sisi yang sebelah sini tuh ada dua kursi dan satu coffee table dari Rotan, dimana pas banget ya kalau misalkan nongkrong-nongkrong di sini sambil ngeliatin ke arah jungle. Karena di sini tuh view-nya jungle, dan keblok sama pohon-pohon yang sangat tinggi. Tapi sekarang gue mau kasih liat ke kalian balkon yang paling epic yang ada di sini guys. Jadi balkonnya ini lokasinya ada persis di samping dining table yang gue kasih liat ke kalian tadi. Kalau kalian buka hording yang ada di sebelah sini, jadi kalian bisa dinner sambil ngeliatin langsung ke arah pool view guys. Gokil, cakep banget. Asli kalau ngeliatin ke arah pool-nya itu bener-bener epic banget view-nya dan speechless sih. Itulah kenapa gue dulu pilih hotel ini buat anniversary-an sama istri gue. Selain karena ada experience-nya, propertinya juga masih baru, dan juga di sini landscape-nya gue cinta banget. Sumpah deh pokoknya. Nah sorenya gue sempet balik lagi ke Bali Zoo buat nyobain elephant feeding, atau ngasih makan gajah. Tenang aja di sini gajahnya jinak-jinak dan pinter-pinter, jadi gak usah takut. Ini gue sendiri juga baru pertama kali ngasih makan gajah. Jadi pertama gue dikasih sekeranjang buah-buahan isinya ada potongan jagung, wortel, pisang, dan timun. Nah buat ngasih makannya kalian bisa taruh di belah lainnya, atau kalau lu berani bisa juga langsung masukin ke lubang mulutnya kayak gini. Tenang aja doi udah ngerti kok gak bakal ngamuk. Ya paling gak sampe semenit udah abis itu sekeranjang. Abis itu sorenya gue juga nyobain ke sangtu restoran yang ada di dalam hotelnya. Lokasinya ada persis di samping kolam renang switch-nya yang tadi. Dan pastinya kalau sore gini, kolam renangnya bakal rame banget. Disini areal restonya lumayan luas, ada areal indoor dan outdoornya. Dan disini juga sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay disini. Untuk appetizersnya gue order supasum. Main course-nya ada crunch shrimp snapper, dengan ikannya yang jumbo, dan mashed potato yang super lembut. Mantap! Oh iya di episode kali ini gue juga pengen traktir salah satu diantara viewers gue buat nginep gratis disini. Caranya gimana? Cek postingan terakhir di Instagram gue. Sekarang! Buruan! Oke guys, that's untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. So gimana yang menurut kalian hotelnya? Menurut gue the sangtu ini keren banget. Dan gue gak tau lagi gimana harus rekomendasiin ke kalian. Menurut gue ini one of the best experience staycation yang pernah gue cobain. Selain karena propertinya yang masih baru. Kalian juga bisa stay di berbagai macam tipe suite. Selain itu juga fasilitasnya udah lengkap banget. Hari ini juga udah aja kalian buat tour di dalam villanya. Luasnya 300 square meter. Ada private plunge poolnya. Lokasinya persis ada di riverside. Ada di pinggir sungai. So that's it untuk video kali ini guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Please kasih tau gue ada komen di bawah hotel hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan gue kasih liat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye! Sub indo by broth3rmax